Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat gelap Perkenalkan nama saya Lilian Sari dengan nomor induk mahasiswa 12040321622 dari jurusan ilmu komunikasi kelas Public Relations 3C Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana peran mahasiswa sebagai Gordion Ovelio di dalam kehidupan bermasyarakat Teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan ialah salah satu bentuk upaya terencana dalam proses pembimbingan dan juga pembelajaran terhadap manusia sehingga dapat tumbuh menjadi seorang insan yang utuh mandiri bertanggung jawab dan juga berintelektual Mahasiswa adalah sebagai kader utama dalam jenjang pembenahan jiwa karakter bangsa yang berintelektual Suatu bangsa dan negara dapat dikatakan menjadi berkeadaban apabila mahasiswanya dapat berperilaku dan juga mengarahkan seluruh lapisan masyarakat untuk berkarakter sesuai yang diinginkan Peran mahasiswa sebagai Gordion Ovelio adalah bagaimana mahasiswa tersebut mampu untuk menjaga nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana agar hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut dapat terlaksana dan juga direalisasikan dengan baik Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, simpati, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat Melalui sebuah pendidikan, mahasiswa menyandang tugas hidup yakni mampu mengelola potensi intelligence terhadap masyarakat luas Jadi teman-teman sekalian, dapat kita lihat di sini bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat besar terhadap terjaga dan terpeliharanya hukum dan juga nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila terdapat kesalahan Terima kasih atas perhatiannya Seakhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb